Dan nantinya jika dirasa kambium sudah menutup pada setiap belahan dan juga akar baru sudah lebat, itu tandanya program belah di tempat sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya menemukan tumbuhan liar fikus atau yang sering disebut dengan beringin korea. Nah, berhubung saya menemukannya di tembok batas rumah tetangga, jadi sepertinya akan saya program belah batang di tempat ya lho ya. Mudah-mudahan setelah kita program nanti ini aman, tak ada yang mencabutnya lho ya. Oke, seperti apa prosesnya? Ayo disimak. Nah, di bagian batang bawah akan saya belah empat. Jadi, buat para sedulur pemula, ini sangat aman dibanding jika kalian ragu membelah saat pas mau langsung tanam di pot. Jadi, nantinya setelah belahan sudah tertutup oleh kambium dan akar yang dipotong tumbuh akar cabang, barulah kita pindah tanam di pot. Oh iya, pisau harus yang baru ya lho, agar batang yang dibelah tidak busuk. Lanjut, kita ke proses pembelahan batang. Setelah batang terbelah, ganjal memakai kayu, tujuannya agar belahan tidak melekat kembali. Two hearts running wild Two hearts running wild Nah, seperti ini setelah dilakukan pembelahannya lho. Kayu pengenjal usahakan jangan sampai lepas ya. Untuk akar yang dipotong ini, jangan khawatir nantinya akan keluar akar baru. Dan nantinya jika dirasa kambium sudah menutup pada setiap belahan dan juga akar baru sudah lebat, itu tandanya program belah di tempat sudah bisa naik pot. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kedepan akan di-upload lagi perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.